Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu Dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa itu terjadi Kali ini kami akan membahas tempat-tempat serta peninggalan bersejarah Yang ada di daerah selapanjang Kabupaten Kepulauan Merantai Negeri Fajar atau dikenal juga dengan nama Tanah Jantan Kompleks pemakaman Tengku Tanjadi Yang menjadi saksi bisu penyerangan pasukan TNI dan satuan perjuangan lainnya di tangsi militer Belanda Ledakan kompleks pemakaman ini berada di tempat di seberang jalan tangsi militer Belanda Kantor PPT atau sekarang lebih dikenal dengan kantor pos dan giro selat panjang Berita proklamasi kemerekaan Indonesia akhirnya sampai juga ke telinga pemuka masyarakat Wan Ali Husin adalah orang pertama yang menerima berita tersebut lewat pos telegraf atau telepon PPT Usai menerima telegam atau telegrafis Wan Ali Husin segera menyampaikan berita kemerdekaan itu kepada beberapa tokoh perjuang kemerdekaan di sat panjang yaitu Mas Lamat, Wan Sulung, dan Mas Diran Kolam Telaga Bening dengan latar Masjid Al-Qualah Tempat ini menjadi saksi sejarah peristiwa pengibaran bendera merah putih pertama kali di sat panjang Sebelum upacara pengibaran bendera merah putih terlebih dahulu diadakan pawai keliling kota yang diikuti oleh para penduduk, pemuda, dan anak-anak sekolah dengan pengawalan pasukan polisi Lokasi pengibaran bendera merah putih pertama kali di sat panjang Upacara diawali dengan pidato Mas Lamat dan Abu Bakar OEMAR tentang kemerdekaan Republik Indonesia Saat pidato disampaikan, para hadirin diajukan pertanyaan Sang merah putih telah berhibar, bagaimana kalau ada orang yang menurutkannya? Seluruh hadirin serentak menjawab, kita pertahankan meskipun ada korban jiwa Mulai saat itu, bendera merah putih berkibar di seluruh kantor pemerintah, sekolah, kantor swasta, dan rumah penduduk Prof. Suwarni FS Kantor Wendana saat panjang Tempat ini pernah diduduki pasukan Belanda Kemudian dijadikan kantor-kontor leor Belanda Tempat ini juga pernah menjadi kantor camat tebing tinggi Kini tempat ini menjadi kantor dinas pendapatan daerah kepulauan Meranti Rumah dinas Ompanger atau lebih dikenal dengan kepala bea dan cukai Belanda Pemungur pajak untuk kepentingan nicca Belanda Rumah tersebut kini menjadi rumah dinas dan ramil tebing tinggi Tugu proklamasi Sebagai lambang kecintaan rakyat selat panjang terhadap kemerdekaan bangsanya Tugu ini adalah tempat pertama kali proklamasi dibacakan di selat panjang oleh Bapak Abu Bakar OEMAR Masjid Agung Darul Ulum Selat Panjang Pada zaman dulu tempat ini adalah lapangan sepak bola Yang dijadikan tempat berkumpulnya penduduk ketika mendengarkan pengarahan komandan resimen 4 Riau Letkol Hasan Basri Tentang arti pentingnya kemerdekaan segaligus membentuk pasukan BKR atau TKR di selat panjang Rumah Ustadz Ali Buyum Seorang ulama ternama di selat panjang Rumah ini pernah menjadi sasaran tembak tentara Belanda hingga meninggalkan banyak lubang peluru Rumah yang dibangun pada tahun 1926 ini hingga kini masih berdiri dengan kokoh SD Alhaire tempat ini pernah dibom oleh pesawat udara Belanda Bom jatuh tepat di halaman sekolah rakyat Menimbulkan lubang yang cukup besar dan dalam Namun serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa Gerbang Makam Pahlawan Selat Panjang Di tempat ini para syuhada yang berjuang melawan Belanda dimakamkan Mereka-mereka inilah yang berjuang melawan penjajahan demi kemerdekaan selat panjang Mereka berani mengorbankan nyawa mereka demi kepentingan bersama Meriam tua peninggalan Kesultanan Sia Meriam ini memiliki adili dalam menghalau kapal tentara Belanda Yang mencoba masuk ke selat panjang melalui selat air hitam Meriam kuno peninggalan Kesultanan Sia juga turut adili dalam mengusir tentara Belanda Yang ingin masuk ke selat panjang Meriam ini ditempatkan di bawah pohon jawi-jawi Kisah perlawanan di Tanah Jantan memang belum banyak dituliskan Oleh karena itu gaum dari perlawanan tersebut tampaknya masih kurang terdengar Jika dibandingkan dengan peristiwa heroik di beberapa daerah lain Upaya untuk mengangkat dan menuliskan sejarah lokal Tanah Jantan ini Telah dilalui penulis melalui beragam cara Mulai dari penulisan fakta sejarah hingga pengumpulan kesaksian para pelaku sejarah Kepada generasi muda khususnya kepada segena putra dan putri kepulauan Meranti Berbanggalah terhadap para pejuang yang telah mengorbankan jiwa, raga dan harta benda Demi kemerdekaan kepulauan Meranti Mereka inilah putra dan putri Meranti pada generasi terhulu Yang sebagian besar kini telah tiada Saya Arma Meliana mewakili teman-teman saya Bila ada salah kata mohon dimaafkan Sekian dulu pembahasan dari kami Semoga bermanfaat Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa menjadi bekal bagi kita semua di masa yang akan datang Kami pamit undul diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh